selamat pagi semuanya welcome back di program kita ya Antek Carrier Festival 2022 bersama saya Jimmy Darusma dan saya Ratu Sria Smirat yang akan menemani kalian semua selama hari ini di dua sesi yang menarik nih nah Jimmy kita ada apa aja sih hari ini ada banyak ada kopi ada kue kita sambil makan minum ya Nih iya dong kan jamnya sarapan ya boleh teman-teman sempat Empec di rumah yang mungkin sambil baringan tidak salah-salah apa-apa enggak silahkan kita akan menemani hari kedua program ini bercerita banyak ya tentang job opportunity pengendalian profesi dan masih banyak lagi tips and tricks yang jelas tips and tricks akan ada bagaimana cara menghadapi dunia kerja nanti nih teman-teman karena pasti kalian kan belum tahu ya pekerja itu seperti apa kedepannya nah disini akan dijelaskan semuanya nah kemarin kita juga ada banyak hal menarik yang dibicarakan welcome back ya buat yang sudah gabung dari hari kemarin kemarin pada hari Kamis tanggal 4 sekarang di hari Jumat tanggal 5 kita juga akan melanjutkan lagi dari yang dimaksudnya dibicarakan masih ada besok ya tiga hari tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2022 ini baik kita cerita sedikit kalau kemarin wow baru hari pertama saja ini narasumber yang dihadirkan sudah banyak ngasih ilmu nih Kak Ratu nah sumber yang pertama aja dia itu adalah Pak Peter Andrian sudah memberikan ilmu bagaimana caranya the science of being awesome in workplace nah Pak Peter Andrian juga punya background sebagai engineer tapi dia bekerja sekarang sebagai HR nah ini kena nyambungan ini malah membuat Mas Peter bisa memformulasikan ya apa sih rumusan bisa awesome berkarir di bidang kerja gitu ya engineer bisa kerja di bidang sosial gitu ya nah ini selalu menemukan sains dalam semua hal yang dia kerjakan jadi bisa diaplikasikan juga betul ngomong soal kerjaan itu luas banget teman-teman sebahat entek mungkin coba kayak Ratu misalnya waktu kecil waktu sekolah ditanya kalau cita-citanya pengen jadi apa cita-cita pengen jadi dokter karena taunya dokter doangnya paling kalau kerjaan jadi apa dokter orang tua juga kamu mau jadi apa dokter itu waktu sekolah ya iya betul tapi kalau sekarang ternyata pekerjaan itu nggak cuma dokter atau lawyer tapi banyak sekali title-title yang mungkin kan juga belum tahu nih tapi disini akan ada banyak dijelaskan juga title tersebut kemarin salah satunya ada kisah sukses Mbak Jane Vera ya iya betul beliau selesai di bidang advertising betul Jane Vera ini juga art director di video.com memulai karir dari graphic designer nah itu apalah itu profesi baru lagi tuh? nah betul apain tuh ya Iga ya? gambar-gambar kali ya graphic designernya, ngapain tuh? ada banyak profesi yang bisa kita ceritakan disini ada pula cerita dari Mas David David kemarin ya? iya betul terutama dari sinemart dibalik layar kisah sukses bagaimana perjalanan sinemart nah kalau kalian nonton nih sinetron-sinetron yang menarik itu tuh yang bikin Mas David gantinya bagaimana dibalik layar membuat tayangannya menarik untuk kita semua itu semua rahasia yang diceritakan oleh Mas David ngomong-ngomong Ratu ini sayang loh kalau teman-teman sobat MTek cuma ikut nonton Youtube kita aja kenapa? karena sekali lagi emang ini adalah job fair yang diselenggarakan secara virtual jadi selain dapat informasi kita juga memberikan peluang-peluang pekerjaan jadi hampir 20 anak perusahaan dan juga grup usaha MTek betul sekali ada 20 loongan kerja untuk para sobat MTek yang sudah menonton sekarang dan kalian itu juga jangan cuma mau nyari loongan kerjanya aja tapi juga cari tahu nih pekerja yang cocok untuk saya itu apa sih? nah itu lewat mana tuh? kalau mau tahu itu ada culture feed yang disediakan dipasilitasi oleh teman-teman Dream Talent ya jadi kita dengan klik link tautan yang sudah dibagikan kita sebutin lagi di dreamtalent.id.vcf jadi disitu kita bisa klik dulu kemudian bikin akun betul kita login untuk bikin tes ya betul kita login dulu bikin akun login kemudian kita ambil tesnya scroll ke bawah tuh di link yang tadi ada psikometri tes itu gunanya buat nyocokin kira-kira kita kalau minatnya di bidang apa dengan loongan mix apa enggak jangan sampai kita udah terjun ke dunia usaha itu nggak cocok Ratu jadi bisa berkembang karena nggak ngambil kuisnya sih ketahuan nih aduh saya nggak cocok kereta saya tuh cocoknya di air ya bukan di darah cocoknya kerja di udara gitu ya iya tapi karena nggak ngambil tesnya jadinya kecemplung dan apa-apa lainnya nah soal cocok-cocok kan siapa tuh cocok nih untuk gabung di SCM anak perusahaannya Emtek SCM ini membidangi media seperti Indosiar SCTV O Channel betul sekali ada banyak bukan cuma presenter, kameramen mulai dari semua ya ada banyak keliputannya produser, editor semua itu ada di SCM Group ini nah kalau kalian tertarik disinilah nanti akan dijelaskan apa saja sih yang bisa kalian dapatkan nih kalau misalkan kalian bergabung di Emtek di SCM Group pas banget betul di sesi pertama hari kedua ini ada Mas Ahdiat nah beliau adalah rekruter untuk SCM jadi membidangi ada banyak media-media yang kita sebutkan nah Mas Ahdiat Permana ini dia tuh apa ya jabatannya Mas Ahdiat Permana tuh dia adalah posisi Head of People Development disini eh betul ya betul nah Mas Ahdiat ini juga nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mempercantik tampilan LinkedIn kalian karena ternyata LinkedIn itu sangat berguna loh untuk sekarang ini enggak cuma CV-CV aja nih tapi LinkedIn juga berguna kalau zaman dulu mungkin sekitar 10-20 tahun lalu kalau mau ngomong-ngomong itu harus nyiapin map mapnya cantik warna merah gitu kayak bajunya ratu cantik-cantikin tulisan tangan atau ketik gitu ya buat masukin ke perusahaan sekarang jangan sedih sudah ada banyak platform ya aplikasi yang akan membantu para headhunter mencari kita para calon pekerja betul sekali dan Mas Ahdiat Permana sebagai Head of Talent Acquisition dan Employer Branding di STM akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mempercantik LinkedIn kalian agar menarik untuk para rekruter-rekruter itu sebelum kita sapa Mas Ahdiat kita coba cita sedikit ya Mas Ahdiat ini memulai karir memang di recruitment and talent development specialist di BNK.com jadi karir beliau ini meningkat sampai di posisi Head of People Development nah kemudian Mas Ahdiat bergabung dengan Universal Fin atau Unipin sebagai Head of People Operations and General Affairs kemudian saat ini beliau adalah Head of Talent Acquisition and Employee Branding di Surya Citra Media Group atau STM Anak Perusahaan Emtek yang menaungi perusahaan-perusahaan media di dalam Emtek Baik-baikin deh Mas Ahdiat Puji-puji tuh Mas Ahdiat tuh ini rekruter-nya ya bener sekali bikin Mas Ahdiat senangnya nanti tulis di komen Mas Ahdiat gantengnya kita penjelasannya gak boleh tetap harus lewat masukin ke Dream Talent dulu oh iya bener sekali gak boleh fast track gak boleh fast track tuh kalian oke ya pada kesempatan ini Mas Ahdiat akan bawakan webinar yang kita ceritakan mengangkat topik mengenai level yourself up with LinkedIn tips on being headhunted bukan kita yang cari perusahaan kalau biasa headhunter ini yang nyari kita wih keren uh keren banget bukan kita yang nyari tapi dicari nih sama mereka sebelumnya juga kita mau memberitahu bahwa Mas Ahdiat adalah Sarjana Ekonomi Management Human Resources dari Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar master pada bidang Human Resource Management dari TPM School of Management nah anak ekonomi kakel ya kakelnya Ratu ya kakel kelas sih kakel kelas tuh nih disini nih nah Mas Ahdiat meskipun backgroundnya adalah dari ekonomi tapi ternyata bisa loh sukses di bidang HR sekarang inspiratif lagi nih kita langsung siapa yuk Mas Ahdiat yuk siapa aja Mas Ahdiat Mas Ahdiat silahkan gabung halo halo Mas Jemmy halo Mbak Ratu selamat pagi semuanya sehat 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 udah sarapan nih? sudah sudah sarapan sudah sarapan boleh maksudnya kalo lu boleh sendok kopi nih kayak kita ya kita juga boleh boleh aku juga sambil minum juga nih kita sudah cerita banyak sedikit banyak lah ya mengenai gimana sih cara gabung di MT Group spesifikasinya adalah di SCM yang dibidani langsung oleh Mas Ahdiat dan temen-temen ya di HR tapi sebelumnya juga mungkin Mas Agit aku menjelaskan dulu nih seperti apa sih proku perusahaan biar tau dulu nggak kenal betul kalo nggak kenal nggak saya nggak kenal nggak tahu monggo silahkan Mas Ahdiat oke baik ya selamat pagi semuanya perkenalkan Ahdiat dari SCM atau Suri Citra Media nah yang pertama mungkin mau perkenalkan dulu kali ya secara mendalam atau in depth mengenai SCM atau Suri Citra Media mungkin boleh ditampilkan presentasinya oke nah welcome to SCM Media family boleh langsung ke next slide-nya dan next slide-nya lagi nggak apa-apa karena tadi sudah dijelaskan sekali oleh Mas Jemi dan Mbak Ratu mengenai Mtech Universe jadi Mtech ini sudah besar sekali ya kalo kita bicara the whole subsidiary dan semua perusahaan-perusahaan di bawah Mtech makanya kita juga punya karier festival yang sangat meriah ini tapi kalo SCM kita ada dimana ya di dalam Mtech Universe ini nah dalam Mtech Universe ini kita ada di pulau istilahnya kita sebutnya pulau ada lima pulau di sini ada di pulau satu yaitu TV atau media business dan pulau tiga yaitu content business basically Suri Citra Media adalah holding company untuk semua perusahaan yang bergerak di bidang media di bawah Mtech nah seperti apa nih perusahaan-perusahaannya? nah kita akan find out di next slide nah jadi ada content apa namanya yang seperti TV program and then reach bagaimana kita juga menargetkan platform untuk target audience kita kita juga under kita influencers dan events juga ada juga perusahaan-perusahaannya serta integrasi kita antar ke semuanya karena kalo media itu gak cukup hanya dalam satu channel saja tapi di beberapa channel nah next slide-nya boleh? nah yang pertama adalah TV gitu nah mungkin bagi beberapa rekan yang saat ini sedang menghadiri webinarnya ini mungkin akan bertanya kayak apakah TV itu masih matter gak ya gitu loh apalagi mungkin karena saya misalkan saat ini tinggal di Jakarta internet itu lebih prevalent atau lebih sering digunakan dalam media konsumsi tapi faktanya TV itu masih merupakan suatu yang dominan kalo kita bicara keseluruhan Indonesia dan secara rating pun tidak menurun dari 2012 hingga sekarang nah dua brand yang di bawah SCM mungkin bagi rekan-rekan yang sudah familiar adalah brand Indosiar dan juga brand SCTV yang mengambil 30% dari market share keseluruhan dari TV-TV yang ada di Indonesia nah next slide-nya boleh? nah ini kalo untuk SCTV kita fokuskan untuk konten-konten yang sifatnya variety show anticipated movies yang ditunggu-tunggu serta prime time series kalo di next slide untuk Indosiar itu kita fokuskan ke sports, talent search dan juga FTV jadi memang beda ya Pak ada pemisahan mengenai target marketnya karena juga jenis media yang diangkat juga berbeda ini juga mungkin sesuatu yang sudah sempat disinggung oleh Pak David di seminar kemarin mengenai target market next slide dan juga tentunya kita perlu mengkonversikan tidak hanya TV saja konten kita tapi bagaimana kita touch point multiple channels this is very important kalo kita bicara di Surya Citra Media next slide-nya boleh? nah untuk ekstensinya itu banyak sekali yang pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan konten-konten kita ke dalam Mtech universe ini gitu karena tadi ya udah dijelaskan dan mungkin beberapa predecessor saya sudah menjelaskan dalam perusahaan-perusahaan lain di bawah Mtech tapi what's more important is synergy bagaimana kita mengintegrasikan konten-konten tersebut dan bisa dilihat bahwa semua konten di dekutan 6 itu dapat dilihat di video atau tontonan-tontonan di HCTV juga dilihat secara online next slide kita juga proudly announce bahwa we are the official broadcaster untuk FIFA World Cup Qatar 2022 saya pikir juga semuanya sudah ready ya untuk menonton ini dan tak hanya itu berada di semua lini tempat-tempat channel SCM menyiarkan di HCTV, Indosiar, kerjasama dengan video, O Channel, Next Parabola dan juga Mentari TV next slide nah tapi kalau kita bicara SCM it's not only about TVs it's about content karena when we talk about content, content is king nowadays ya apa namanya gak cukup kita nonton TV kita juga nonton tiktok 60 detik and we do have that kita miliki IEG, Indonesia Entertainment Group dimana semua konten production kita under perusahaan ini next slide kita juga kalau untuk tontonan-tontonan Cinemark mungkin juga sudah dipresentasikan untuk cinema dan juga screenplay mungkin kalau kemarin beberapa tahun lalu nonton Gundala itu juga buatan kita dari screenplay next slide dan juga untuk high quality local original values untuk video itu juga dibuat oleh Sky Films dan juga ada base entertainment di bawah SCM ini jadi terasa ya how large we are karena memang yang sangat penting dalam media itu adalah gen sinergi dan integrasi next slide nah dan tentunya konten-konten yang kita hasilkan kita always make sure bahwa it's up to the quality yang kita inginkan beberapa konten-konten yang sudah di commission dari kita seperti The Night Comes For Us yang mungkin beberapa rekan-rekan yang sudah memiliki account Netflix itu sebenarnya hasil tarea dari SCM atau serigala terakhir yang ada di video juga itu juga dari SCM next slide nah tapi tak hanya kita bicara konten what about the talent karena creativity itu kan datang dari manusia ya so it's important untuk kita juga memastikan kita menaungi seluruh talent-talent yang berada di dalam SCM and then we do have it gitu loh we build premier house influence content creators and event production untuk label dan artist management ada DRM untuk talent incubation ada OneID untuk marketplace bagi rekan-rekan yang sedang mencari talent ada FAS, famous all stars dan juga kalau untuk semua event-event yang sifatnya offline ada di Samara Group next slide dan kita juga SCM bersama Emtek juga we do collaborations dan juga kolaborasi yang satunya yang juga mungkin sudah dikenal dan saya gak perlu further monitoring adalah dengan runs entertainment gitu tujuannya adalah karena memang terdapat sinergi kita sama-sama berganti bidang media kita juga menginginkan untuk memberikan the best content to the population makanya kita juga memiliki kerjasama dengan runs entertainment next slide untuk integrasi di dalam medianya juga ada under kita whisper media kalau whisper media ini adalah digital brand integration gak zaman sekarang kalau misalkan kita taruh iklan-iklan di dalam suatu video atau di dalam suatu tontonan itu diintegrasikan secara offline gak? ini langsung secara digital supaya lebih terlihat dan supaya juga lebih visual itu juga diakomodir oleh subsidi dari kita di whisper media next slide nah dan pada akhirnya karena mungkin saya sudah jelaskan importance of integration jadi kita berusaha touch all the points of communication TV, digital, magazines, press itu semua dan akan terus meningkat dan akan terus profitable dan itulah yang kita lakukan di SCM next slide dan karena integrasi ini itulah brand journey dari SCM dimana TVs, videos, digital, social media, offline content semuanya kita berikan secara 360 from an end-to-end brand journey untuk seluruhan kebutuhan media di Indonesia next slide nah oleh karena itu kan udah jelas ya tadi banyak sekali gitu yang kita lakukan so apa growth opportunities ya? well a lot gitu padamanya kita sebagai SCM with more than 2,000 people dan lowong-lowongan dan sangat penting untuk kita memberikan growth opportunities dari HR kita set up extensive partnering terms performance appraisal dan juga culture yang proper dan juga kita enable movement-movement kalau di kita tuh basi deh kalau misalkan orang tuh cuma stuck di satu tempat it's important for you to move and to be promoted dan kita sangat open karena meritocracy itu yang lebih penting di grup SCM next slide dan ada space to grow kita juga ada flexible working arrangement saat ini saya kerja hybrid juga mungkin kalau ada yang tahu saya sebenarnya lagi di rumah apa namanya jadi ketahuan kalau misalnya flexible working arrangementnya is real karena at the end of the day work is what matters and work life balance is what matters more dan juga kalaupun bagi rekan-rekan yang datang ke kantor full health protocol itu selalu kita handle dengan kuat gitu karena sangat penting untuk kita menjaga kesehatan karena yang lebih penting adalah kesehatan ya kalau kita bicara kerja next slide dan ya itu aja sih ya mungkin kalau untuk perkenalan sedikit mengenai SCM saya kembalikan dulu ke hostnya ya Mas Jemi dan Mbak Ratu nah jadi menarik banget nih penjelasan dari Mas Ahdia ternyata banyak banget ya jenis-jenis pekerjaan yang ada di SCM bukan cuma media loh ya bukan cuma SCTV Indonesia World Channel tapi juga ada perfilman 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 jadi film-film menyenangkan sebenernya kayak gundalah kalau nggak salah jadi bikin sama SCM tuh ya lagi seru tuh ya Mas Ahdia ini makin bisa membuka apa ya hasanah bayangan teman-teman jobseeker untuk kira-kira ngelamar jadi apa ya kalau di anti-grup gitu ada banyak ya ini baru SCM doang salah satu anak perusahaan gimana dengan 19 grup usaha lain betul misalnya kayak grup usaha aku nih kan aku di media onlinenya di KLY kapan lagi universe jadi ada liputtanam.com ada berdeka.com nah itu juga banyak lagi tuh tapi di SCM aja udah banyak jadi nanti dilihat lagi ya kalau untuk hari ini banyak sekali penjelasan dari Mas Ahdia pastinya mengenai ini liputtanam.com aja udah beda sama liputtanam.com betul ada luas teman-teman mencari kerja di kita ya nah ngomong-ngomong soal cari kerja nih Mas Ahdia pas banget akan ngasih kita tips gimana cara perbaiki sampul map kerja biar cakep betul 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 sekali melalui aplikasi LinkedIn ya aplikasi LinkedIn kalau kalian merasa bahwa kayaknya LinkedIn tuh ada gunanya gak sih nah ada nih gunanya ternyata kalau sekarang apa-apa tuh butuh dari LinkedIn dulu ya bukan Mas Ahdia kita yang cari headhunter tapi mereka yang mendatang kita gitu ya kurang lebih gitu ya silahkan Mas Ahdia dibagikan tips-tipsnya oke baik nah untuk sesi webinar selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tips on being headhunted sih karena saya cuma berusaha mengisi sih ya istilahnya kayak kalau bicara apply kerjaan sih itu sudah ada dream talent, dream action gitu apa namanya all the tools are there gitu tapi kalau sebaliknya bagaimana kalau misalkan kita justru yang dicari oleh seorang rekruter itu apa sih yang perlu kita lakukan supaya lebih menarik nah mungkin bisa ke next slide-nya silahkan so saat ini kenyataannya banyak sekali rekruter termasuk saya sendiri karena saya memang bergerak di bidang talent acquisition ya itu menggunakan LinkedIn sebagai tools untuk mencari kandidat gitu dan memang mostly good candidates are passive candidates maksudnya passive disini adalah mereka sebenarnya tidak mencari peluang secara aktif gitu mereka lagi kerja atau lagi melakukan apapun yang mereka ingin lakukan nah itu yang justru dari headhunter atau dari kami itu perlu cari-cari nah tapi mungkin beberapa rekan akan bertanya apa sih yang kita cari sebenarnya apa sih yang headhunter cari itu dalam profil LinkedIn gimana sih caranya supaya friendly istilahnya kepada rekruter nah ini aku bisa bagikan beberapa tips ya disini next slide nah ada empat yang saya bisa secara umum samarikan sih yang pertama adalah are we connected connections sangat penting di LinkedIn nah ini connections tapi bukan berarti orang dalam ya tapi nanti saya akan jelaskan ini maksudnya koneksi apa nah terus habis itu ada juga keyword and content sangat penting untuk membuat profil kalian itu friendly dengan searchability atau istilahnya ATS friendly more on that later aesthetics sangat penting karena terus terang hal pertama yang dilihat secara kita setelah kita dari rekruter melihat sebuah profil itu visualisasi dan visualisasi ini yang perlu dipastikan baik ada tips-tipsnya dan terakhir adalah external knowledge external acknowledgement atau istilahnya pengakuan yang bukan dari diri kita wah itu apa ya maksudnya oke we'll find out in the next slide yang pertama are we connected why is being connected so important ini sih sebenarnya jelas ya ini pertanyaannya sangat jelas oh sangat penting untuk terkoneksikan tapi kalau dalam ranah LinkedIn kenapa sih itu sangat penting nah jawabannya ada di next slide karena pada dasarnya memang platformnya itu memfavor orang-orang yang terkoneksi lebih banyak that's just the way it works gitu loh dan headhunter yang akan datang itu mereka comes with variety of shapes and budgets gitu ada rekruter yang menggunakan account gratisan which is gak ada masalah tapi ada juga yang pakai account-account berbayar nah ini sih contoh ya ini contoh ada seorang makhluk siapa ini head of talent acquisition employee branding SCM kalau dia dibayarkan oleh perusahaan dan memiliki akses yang cukup besar kepada LinkedIn tapi kenyataannya tidak semua orang yang akan meng-headhunt kalian itu memiliki akses besar tersebut nah next slide-nya boleh yang perlu dipahami di dalam LinkedIn adalah ada restriksi yang besar antara degree of what we call connections dalam LinkedIn gitu nah kalau misalkan menggunakan LinkedIn biasanya yang visible itu adalah yang kita sebut sebagai first and second ya first and second connections jadi first and second connection ini adalah kalau misalnya saya tersambung dengan seorang itu berarti first connection saya dan temannya teman itu adalah second nah third ini adalah temannya teman-teman gitu loh mohon jangan pusing makanya saya sudah bikin tabelnya biar kebayang maksudnya temannya dari teman dari teman problemnya adalah third connection atau koneksi ketiga itu sudah tidak visible kalau menggunakan account-account standar yang biasanya digunakan oleh kebanyakan headhunter dan recruiter jadi sangat penting untuk kita punya teman gitu nah saya paham mungkin gak semua orang bisa berteman gitu loh tapi gak apa-apa kalau di LinkedIn gampang kok tinggal kirim aja nah tapi seperti siapa orang-orang yang kita sebaiknya berteman supaya lebih cepat next slide boleh nah pro tipnya adalah kalau di LinkedIn be connected with what we call super connectors gitu nah super connectors ini apa? ini super connectors adalah orang-orang yang banyak followernya yang banyak koneksinya gitu karena mereka aktif di LinkedIn ini sama lah seperti Instagram seperti social media cuma bedanya kalau di LinkedIn itu ini matters ketika kalian bisa friend mereka karena begitu kalian friend mereka itu langsung banyak sekali orang-orang yang awalnya jadi third connection langsung turun jadi second connection atau bahkan jadi first connection tergantung siapa yang kalian berteman nah ciri-ciri super connector ini seperti apa? karena terkadang gak terlalu kelihatan mereka followers atau apa namanya connectionsnya berapa banyak yang pertama adalah biasanya kalaupun kelihatan kelihatan tapi kalau yang kedua adalah mereka biasanya bikin konten-konten yang engaging dan berusaha evoke jawaban-jawaban istilahnya dari penonton-penonton yang ada di LinkedIn nah ini saya kasih gambar kucing karena ada tuh cerita-cerita yang kayak gitu di LinkedIn misalnya ya kayak ceritanya tuh ini mungkin udah pernah denger ya ada seseorang saya mau datang interview ke SCM apa namanya tapi di tengah jalan saya menemukan kucing di God kucing tersebut nyemplung saya tolong tapi saya jadi telat di interview tapi saya tetap dipanggil ternyata saya lihat yang interview adalah kucing yang saya tolong wah saya dapet kerjaan ya terima kasih semuanya gitu nah cerita-cerita kayak gitu kan yang biasanya engaging banyak likes banyak followers nah biasanya yang diposting-posting kayak gitu yang super connector so be friends with them seperti itu itu yang pertama next slide ya nah keyword sama konten itu matter nggak sih ketika bicara profil LinkedIn yes unfortunately does gitu loh nah mungkin untuk next slide-nya boleh nah jadi kami headhunter itu di LinkedIn juga ada search bar-nya ada Googlenya gitu loh istilahnya apa namanya ada yang kita gunakan untuk ketik gitu loh nah yang biasa kita ketik-ketikan untuk mencari seseorang adalah apa namanya ya yang biasanya dekat dengan melekat dengan posisi tersebut misalnya saya mencari posisi oh saya mau cari host nih untuk nambah talent kita selain Baratu sama Mas Jamie gitu loh apa namanya nah itu kita ketik tuh host atau talent gitu loh nah itu biasanya yang ditulis adalah title atau key kompetensi atau industri tergantung posisi-posisi yang kita cari atau bahkan kalau misalkan ada kompetensi spesifik itu bisa kita tuliskan juga misalnya contohnya ini saya tulis disini litigation itu kayak sebuah ranah yang spesifik dalam legal itu juga bisa digunakan nah jadi kan memang kita cari ya pakai Google apa akibatnya sebagai seorang talent yang sedang dicari oleh rekruter di next slide nah strategi kata-katanya itu yang sangat penting gitu loh apa namanya nah problem yang saya lihat jadi begini saya akan langsung ngomong aja banyak sekali orang-orang yang ketika saya headhunt di LinkedIn itu kayak wah mereka tuh sebenarnya bagus gitu loh apa namanya they're very good they're very awesome tapi kata-katanya nggak ada kurang ngejelasin gitu dan itu sedih gitu atau bahkan saya tidak bisa search mereka karena mereka kurang friendly ATS friendly atau applicant tracking system friendly apa namanya portfolio nya gitu loh so it's important untuk diversify juga hal-hal yang kalian kerjakan gitu apa namanya karena sebuah posisi di dalam sebuah perusahaan belum tentu sama gitu karena mungkin di sebuah tempat title nya adalah host mungkin di tempat lain adalah presenter gitu nah itu mesti ditulis itu di dalam apa namanya di dalam profile kalian supaya tetap terbaca oleh search bar nya LinkedIn di next slide itu ada beberapa contoh misalkan orang oh saya tuh manager oh tapi kan manager bisa kita tambahin mungkin di bagian penjelasannya sebenarnya saya adalah head of XXX atau di penjelasan yang lebih mendalam bisa dijelaskan bahwa I lead the XXX team gitu seperti itu saya sama saya juga kalau diperhatikan profilnya dalam acquisition itu ya nama-nama dia CM tapi kalau mungkin nama yang lebih familiar atau yang berbeda di perusahaan lain itu namanya recruitment seperti itu atau ketika seseorang ada yang title nya account executive terus mungkin ya coba dilengkapi dengan account manager karena di beberapa industri maupun di beberapa perusahaan itu tidak jauh berbeda mungkin di tempat kalian bekerja bisa berbeda ya gitu loh tapi ingat tujuan kita di sini adalah membuat profil-profil kalian yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dan lebih menarik lagi so we do these things memastikan semuanya ter-diversifikasi atau kata-katanya next slide nah apa namanya pro tipnya kalau misalkan seperti ini sebenarnya di LinkedIn itu sudah dibantu nah ini lama-lama mungkin saya jadi kerasana kayak salesnya LinkedIn ya gitu tapi sebenarnya bukan kok tenang aja acara ini disponsori loh Mtech dan Dream Action bukan oleh LinkedIn gitu loh cuman sebenarnya sih beberapa LinkedIn itu selalu mendorong untuk melengkapi profil kalian gitu loh complete your account, elaborate and identify which areas to diversify gitu loh ada instruksi-instruksinya saran saya tuliskanlah hal yang kalian kerjakan secara keseharian apa yang menjadi scope responsibility dari yang kalian kerjakan serta achievement ini yang terakhir ini sangat underrated menurut saya saya tuh sering menemukan seseorang yang kerjanya sudah 3 tahun, 2 tahun dan niat mereka tidak menuliskan pencapaian yang mereka sudah buat padahal pasti 2 tahun tidak pernah lah bikin suatu gitu pasti ada achievement kan itu sangat ditulis makanya please complete the profile ya tolong dilengkapi apa namanya profilnya next slide next oh ya nah nah ini ada juga biasanya kadang-kadang ketika saya ditanya mengenai LinkedIn pertanyaan yang sering muncul adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu apa namanya oh iya betulnya kalau misalnya ada yang mau pertanya silahkan tulis di chat aja ya gitu loh nanti akan saya akan dibantu nanti Mas Jemi sama Ratu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan tapi satu pertanyaan yang sering saya antisipasi adalah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja Mas Hadiat gitu nah sayangnya begini kalau di LinkedIn itu ketika kita bicara bahasa penilaian dari sebuah rekruter itu sangat judgmental gitu loh itu hanya realita aja penggunaan social media sama seperti semua social media benar-benar cukup judgmental jadi ada beberapa orang yang mengatakan Inggris tapi kalau saya saya merekomendasikan satu untuk kalau misalkan tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kayak benar-benar baik saran saya nggak pas salah kok tulis dengan bahasa Indonesia gitu loh i mean like ini negara Indonesia bahasa Inggris itu bahasa nomor 2 jadi tenang aja gitu loh karena kecuali kalau kita tinggal di negara lain ya gitu loh ya silahkan pakai bahasa tersebut tapi kita orang Indonesia gitu loh so it's perfectly fine to write down in Indonesia however memang bahasa Inggris itu kalau memang mau digunakan silahkan minta bantuan seseorang untuk proofreading gitu apa namanya jadi silahkan untuk dicek kira-kira kata-katanya ini sudah benar belum sudah sesuai belum ya dengan gramatik dan kata-kata di bahasa Inggris karena rekruter menilai rekruter menilai ketika apa namanya apa sebuah kata bahasa Inggrisnya itu kurang maksimal atau kurang tepat seperti itu lanjut next slide nah terus habis itu seringkali saya juga menemukan beberapa rekan-rekan bertanya kepada saya ya mah saya udah bikin nih sebuah profile dan juga sebuah CV yang sangat friendly sama search bar-nya Google sama ETS friendly sama LinkedIn sampai kata-kata itu variatif semua pokoknya apa aja udah jadi gitu loh HR saya tulis semua payroll recruitment organization development beuh pokoknya saya bisa semuanya lah nah tepat ini masalahnya kalau misalkan terlalu scattered walaupun friendly nanti ketika kita baca kita merasa jadi orang ini spesialisasinya dimana gitu nah saya gak bilang ya kepada rekan-rekan bahwa kayak emang saya gak bisa ya mas saya jago semuanya bisa tapi kalau misalkan baru kerja misalnya setahun dua tahun tapi kamu nulis bisa semua di HR agak sulit dipercaya gitu loh apa namanya kalau bos-bos saya yang udah 20 tahun di industri dan juga udah kerja di HR mas saya percaya mereka bisa apa aja gitu loh cuman kalau misalnya kita baru beberapa tahun sebaiknya gak apa-apa difokuskan gitu difokuskan dan dipastikan kalian juga memahami area fokus mana yang kalian inginkan next slide nah ini contoh penjelasan yang menurut saya itu kayak yang sering saya lihat di sebelah kiri dan yang menurut saya sebaiknya coba dijelaskan lebih baik misalnya contohnya saya rekruter nih Mas Adiat kira-kira gimana sih saya nulisnya nah ini yang saya lihat tuh orang cuma nulisnya adalah I did recruitment process oke thank you gitu loh padahal saya udah tahu apa namanya kalau misalnya kamu rekruter karena di title atasnya udah kelihatan rekruter at xxx gitu loh nah coba dijelaskan kayak rekrutmennya ngapain apain aja rekrutmen kan luas gitu loh apakah kamu hanya interview apakah kamu hanya mencari CV atau sambung sampai di link sampai memberikan offering letter kepada mereka atau kamu lakukan semuanya silahkan dijelaskan itu ada di kolom yang kedua ya yang warnanya tuh agak kuning ini contoh penjelasannya dan yang paling kanan ini adalah yang lebih baik yang dimana juga memasukkan achievement gitu karena kan kalau rekrutmen itu ya nggak cuma masukin orang gitu loh masukin orang nggak gitu juga gitu loh sangat penting buat kita untuk apa pencapaian nah disini juga ditulis oh kami berhasil memfulfill posisi yang kosong itu 70% yang kurang lebih bisa diestimasikan 15 kandidat yang join per bulan 15 join apa namanya kalau end to end 15 kandidat per bulan apa namanya tolong tolong kirim CV ke saya apa namanya soalnya itu jago banget kayak gitu itu itu jadi protip yang pertama next slide nah tapi 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 mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bilang tapi mas kata mas saya jangan terlalu nulis kebanyakan teknis-teknis saya ya ya secara umum seperti itu tapi saya mau bilang juga ada disclaimer sedikit bahwa untuk beberapa posisi-posisi itu sangat penting untuk menjelaskan teknikal kompetensinya itu dimana contohnya adalah developer ini yang lagi ngetrend ya jadi developer gitu apa namanya atau jadi social media spesialis pokoknya teknologi-teknologi itu lagi ngetrend banget nah ini sangat penting untuk dijelaskan apa aja yang bisa karena beberapa posisi tersebut itu ketika kita sebut misalnya saya adalah programmer saya adalah developer pasti pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bahasa program apa yang digunakan karena banyak sekali dan setiap perusahaan menggunakan apa namanya bahasa yang berbeda-beda seperti itu oke next slide-nya oh ada pertanyaan lebih baik jemput bola atau ini atau tunggu bola oke dua-duanya dua-duanya sebenernya apa namanya di satu sisi kayak rejeki gak tau kemana tetapi harus dua-duanya usaha sih kalau kita bicara kalau memang merasa ingin karir progressionnya di luar apa namanya ingin di luar kantor tempat bekerja saat ini sebaiknya dua-duanya sih maksudnya kayak pastikan anda tampil baik istilahnya istilahnya ganteng lah ya atau cakep atau cantik tapi juga juga silahkan apply-apply gitu loh dan gak masalah kalau dua-duanya seperti itu kayak saya seringkali kok menemukan kandidat-kandidat yang kayak udah di semua channel disusurin gitu oh maaf ya jadikan termisu sedikit tapi thank you lah atas pertanyaannya oke kita ke next slide nya what kind of aesthetics matter in LinkedIn nah apa namanya ini kita sudah masuk ke estetika dan kalau dari sini sih terus terang kayaknya saya gak gak jago mungkin kalau bicara estetika karena karena saya pikir disini yang join juga muda-muda very social very socially active mantep lah istilahnya gitu loh apa namanya bahkan disini ya lebih ganteng mas Jami sama Mbaratu jadi mungkin bagian estetik ini lebih jago nanti yang dari host nah cuman kalau LinkedIn mungkin saya ngasih beberapa hal yang perlu diperhatikan yang saya notice mungkin ada beberapa yang kurang tahu next slide nya boleh yang pertama adalah visualisasi dari gambar itu sedikit berbeda di LinkedIn jadi LinkedIn itu bukan Instagram LinkedIn itu bukan Twitter it's not a place untuk kalian sepenuhnya menjadi terlalu personal gitu apa namanya kayak bayangkan itu adalah semacam social media tidak tapi dalam ranah yang sifatnya masih perkantoran atau masih profesional sehingga foto-foto atau gambar-gambar atau visual-visual digunakan juga sebaiknya yang appropriate di kantor gitu loh apa namanya nah ini adalah contoh profile seseorang saya ambil nah yang pertama adalah background nya itu background yang di belakangnya yang ada tulisannya smart bug ini ini biasanya digunakan untuk mempromosikan diri gitu loh kadang-kadang ada yang naruh quotes ada yang naruh banner perusahaannya ada yang naruh gambar yang membuat dia penting bebas yang penting itu adalah tempat mempromosikan biasanya sih kalau udah punya bisnis biasanya tuh nama bisnisnya juga tulis disitu seperti itu nah untuk fotonya juga sama fotonya berbeda ya yang digunakan kalau di LinkedIn dengan Instagram karena kalau misalnya yang kayak terlalu personal misalnya kayak foto lagi di pantai kalau saya lagi main pasir dan air itu gak cocok kalau di LinkedIn gitu karena again ini lebih appropriate buat kantor silahkan pakai yang rapih tapi jangan terlalu kaku saya sering menemukan beberapa rekan-rekan yang mungkin oh kata Masa Diat mesti kaku yaudah saya kasih yang paspoto 4x6 deh yang buat paspor gak gitu juga gitu apa namanya ini bukan tahun 1980 apa namanya bisa loh kita kayak foto mungkin dengan polo shirt yang modis casual tapi tetap profesional seperti itu dan yang terakhir adalah title matter gitu sih apa namanya nah title ini juga affecting the algorithm jadi kalau misalnya kita menggunakan search bar title nya ini sangat digunakan ketika apa namanya untuk mencari jadi silahkan ditulis makanya mungkin kan ada beberapa orang yang nulisnya banyak misalnya kayak marketing sales gitu-gitu nah boleh boleh karena memang mereka sengaja bikin supaya lebih friendly tapi jangan berlebihan gitu loh maksudnya kayak karena kalau again kalau ditulis kayak sepuluh jenis kompetensi yang ditulis di dalam title saya juga jadi gak ngerti apa yang apa yang kalian ingin fokuskan itu visualisasi estetik untuk secara profile secara gambarnya kalau kita ke bawah ke next slide nya kalau kita lihat di profile di bawahnya penjelasannya juga sangat penting saya sering melihat cukup template-an sih ya beberapa beberapa rekan-rekan di LinkedIn ini kayak misalnya kayak saya adalah rekruter di SCM terima kasih selamat terima kasih kalau mengunjungi profil saya baiklah gitu loh nah ini orang ini yang saya ambil sebagai contoh ini bisa dilihat satu oh dia tuh nulis tuh industri-industrinya supaya ITS friendly gitu loh supaya kita tahu experience industri apa saja yang sudah pernah dilewatin habis itu dia ada kata-kata simplicity is at the heart of what I do oke karena dia berusaha memisahkan dirinya dengan talent-talent lain gitu loh karena ibaratnya kalau kita cari talent head of talent acquisition itu banyak gitu loh dan kita sebagai rekruter itu mesti pilih-pilih satu-satunya nah itu makanya mesti ada kata-kata yang bikin apa yang bikin kalian unik dan percaya sama saya saya yakin kalian bisa karena everybody is unique everybody is beautiful in their own way gitu nah dan terakhir juga dijelaskan di dalam about-nya mengenai apa yang dia bisa lakukan create content strategy produce content design and implement ini sangat penting sehingga juga buat rekruter punya bayangan mengenai apa yang dikerjakan saya adalah seorang account executive yang saya lakukan adalah satu mempipelinkan kandidat mempipelinkan klien-klien dua melakukan regular meeting dan tiga memastikan deal antara klien dengan perusahaan terjadi yang seperti itu sangat penting untuk disamberikan untuk kita tahu apa yang kalian lakukan secara kesariannya next slide oke kita sudah dimasuk di bagian terakhir yaitu external acknowledgement gitu nah apa sih tapi external acknowledgement apa sih itu kita ke next slide boleh jadi begini semua yang tadi kita bahas itu adalah hal-hal yang kita claim untuk diri kita sendiri saya itu adalah seorang kreatif saya itu adalah seorang rekruter ini adalah seorang rekruter ini adalah sebuah hal yang kalian klaim untuk diri kalian sendiri untuk promosikan diri kalian sendiri tapi tahu nggak apa yang lebih baik sebuah narasi yang didukung oleh entitas atau orang lain itu yang lebih penting who's gonna back you up kalau misalnya saya nanya kayak oh kamu rekruter ya kata siapa selain kamu sendiri nah itu yang sangat penting gimana caranya ada banyak ada beberapa hal tips yang bisa kita gunakan next slide boleh yang pertama yang pertama adalah get certifications ambil sertifikasi sekarang online orang bisa ngambil kuliah online apa namanya orang bisa ambil sertifikasi online gitu loh apa namanya kalian semua saya yakin disini punya sertifikasi at the very least kalian lulus pendidikan itu aja ijazah bisa menjadi fakta bahwa kalian telah lulus dalam institusi tertentu nah dan LinkedIn itu cukup friendly sih kayak untuk beberapa kursus atau sertifikasi tersebut LinkedIn itu cukup sudah kerjasama supaya nanti kalau misalnya di klik itu terhubung dengan situs eksternal yang memverifikasikan bahwa sertifikat tersebut benar gitu karena ya udah tau ya kadang-kadang ada ijazah-ijazah gadungan gitu loh apa namanya tapi kalaupun misalnya kalian gak punya ijazah benarnya tinggal di touch aja gitu loh tapi again sertifikat ini kalian pasti punya pendidikan tapi ditambahkan gitu loh kayak sekarang kursus tuh banyak yang terjangkau atau banyak yang juga disubsidikan atau di beasiswakan seperti itu apa namanya bagi juga rekan-rekan yang akan join di program Agam Merdek SCM juga nanti dapat sertifikat ya di bulan Desember waduh jadi promo ini ini deh promo yang kesempatan magang di SCM maaf oke kemudian second tipnya di next site maaf nah ini get recommendations atau testimonials nah ini yang saya sering sedih melihat gitu loh apa namanya karena kadang-kadang testimoninya sepi gitu loh apa nah mungkin beberapa rekan tuh bingung gitu loh kayak misalnya Mas Adiat gimana kita cara dapat testimoni saya gak punya teman gitu loh apa namanya nah yang pertama dapatlah teman kayak coba cari teman dan apa namanya bisa kita mintakan testimoni nah testimoni-testimoni ini saya tahu kayak umumnya biasanya sangat positif kayak wah si ex ini orangnya baik banget wah si orang ini keren banget gitu loh cuman mereka biasanya tuh memiliki kebenaran di dalamnya dan itu yang kita lihat juga sebagai rekruter gitu apa namanya jadi kita juga dari rekruter bisa lihat kamu itu orangnya seperti apa nah tips yang paling mudah adalah instead of kind meminta pada teman-teman kalian untuk meminta testimoni ini berikan lah gitu loh kayak ini 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 bukan ini ya bukan pendapat keagamaan dimana memberi dulu habis itu ngasih ya bukan tapi kayak ketika kita memberikan dulu dari psikologinya orang akan merasa kayak ada ketidakberimbangan kebaikan sehingga kita tanya boleh ya gue udah ngasih testimoni ini boleh gak minta testimoni balik kayak gitu itu sama logika psikologinya kayak follow back ya kan kita follow orang dulu supaya di follow back sama gitu jadi kayak sama kalau bisa carilah kita diversifikasi ya ketika testimoni jangan cuman orang-orang itu aja yang diminta satu kantor itu aja coba cari mantan atasan cari mantan kolega mungkin juga temen kuliah atau temen sekolah supaya variasi dan kayaknya ini adalah slide terakhir kalau salah bener gak ya coba di next slide ya oke mungkin dari saya itu aja saya kembalikan kepada Mas Jemi dan Mbak Ratu wow Mas Hadiat ini banyak banget ya komen ini ilmu mahal ilmu penting tapi gratis bener sekali ilmu mahal penting gratis jadinya ini sangat berbobot untuk kalian semua yang menonton ya sayang banget nih buat yang miss tapi gak apa-apa ya buat yang telat terus gabung ya di channel youtube ini karena kita masih memiliki satu sesi lagi usai Mas Hadiat tapi Mas Hadiat selagi Mas menjelaskan tadi banyak banget komen-komen dan juga yang nanya ya betul banget yang nanya tuh banyak banget dari tadi dan pastinya juga pada tertarik dengan penjelasan Mas Hadiat soal testimoni nih aku juga baru tahu jujur ya karena aku gak pernah nih update LinkedIn yang gimana-gimana banget ternyata testimoni tuh penting loh dan kalau kalian pengen dapet testimoni harus wariatif tuh dari penjelasan Mas Hadiat gak boleh dari orang itu-itu aja oke hmm ada lagi yang nanya ya tadi Fikri nanya Mas Mas Hadiat kita perlu gak sih kita ngelantuin bukti di profile LinkedIn kita itu ini kita kan udah mulai sesi Q&A nih sekarang ya jadi Mas Hadiat udah bisa mulai menjawab kita satu persatu udah baca kita kumpulin dulu mending jawab satu kali ya oh satu aja satu-satu aja dulu mulai ini oke Mas Fikri thank you banget buat pertanyaannya jadi kalau untuk bukti-bukti ini sih sebenarnya relatif ya gitu apa namanya kayak misalnya mungkin sekarang sih kalau melampirkan ijazah itu udah gak jarang dan memang kayak udahlah percaya aja kalau lulusan situ gitu istilahnya cuman ada beberapa sertifikasi teknis yang biasanya dimintakan kayak oh saya ikut kursus digital marketing oh saya ikut saya pernah mengikuti audisi talent gitu dan saya menjadi pemenangnya itu sesuatu yang biasanya sebuah sebaiknya ijazah dilampirkan sertifikat atau yang lebih simpel adalah dilampirkan aja misalnya link ke portfolio atau video tersebut gitu loh kadang-kadang audisi kayak oh saya menang loh audisi ini lampirin aja video yang apa namanya kamu adalah pemenangnya Mas Jemi selamat gitu lah kayak gitu aja supaya orang bisa reform itu aja sih oke ternyata itu ya penjelasannya dan jawabannya nah next nih juga ada pertanyaan nih Mas Adiatnya menarik mending jemput bola atau tunggu bola tuh Mas kepada headhunter maksudnya ya iya kepada headhunter sebelum kita next ke pertanyaan yang tertulis di layar nih ya oke kalau aku sih sebenarnya lebih kedua-duanya sih apa namanya again sebenarnya ketika aku bilang kayak ini kan lebih nanti nunggu bola ya kalau-kalau untuk sesi aku cuman maksud aku ini karena aku ngelengkapin karena kalau di dream action kita jemput bola tapi kalau dari sisi aku lebih ke tunggu bola tapi sebenarnya kalau kita memang serius harus untuk misalnya memikirkan next plan di karir kita keduanya yang sangat baik sih jadi terbuka ya ke segala kesempatan mau jemput bola ataupun tunggu buka aja kesempatan itu kalau desainnya bagus kita jangan menunggu nih headhunter yang akan datang tapi nggak bisa tinggal nunggu juga harus dua-duanya proaktif baik Mas Satiet ada Rachel yang nanya nih bagaimana Mas dengan Fresh Graduate atau lulusan SMK yang belum punya banyak pengalaman tadi kan Mas bilang pengalaman bisa dibuat link-linknya kalau belum ada gimana caranya apa yang harus tulisin link-link jadinya oke nah saya percaya kalau misalkan Fresh Graduate jaman sekarang itu agak beda waktu jaman saya kalau waktu jaman saya ikut internship 3 bulan aja saya udah tepok tangan ih lu bisa ya sambil 3 bulan internship loh gua aja IP keteteran tapi saya kalau jaman sekarang banyak sekali lulusan Fresh Graduate atau SMS MK yang mereka itu mungkin ikut lomba ikut UKM ikut kepanitiaan itu tolong ditulis gitu loh karena 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 seringkali ada yang pemalu gitu loh kayak mereka mereka padahal saya saya dulu padahal kepala ini loh kepala UKM berkuda misalkan apa namanya dan apa namanya dan gak ditulis lah kenapa gitu loh karena ketika kita menjadi kepala UKM Equestrian itu banyak sekali yang dilibatkan managing people connecting with people itu jadi sebenarnya ada gitu apa namanya bahkan ada juga mungkin ada yang nanya ke saya tapi mas saya anaknya akademis gitu loh kayak saya IP nya tinggi dan saya dekatnya sama dosen ih itu tulis silahkan proyek yang dikerjakan sama dosen-dosennya itu kan pusing gila itu apa namanya proyek-proyek sama ASDOS jadi ASDOS itu pusing jadi ditulis aja pencapaian yang sudah dilakukan selama kuliah gitu sih kita gak pernah tahu ya pencapaian apa yang justru akan menarik buat Ed Hunter nanti begitu ya pokoknya semua hal yang pernah dikerjakan selama kuliah mulai dari jadi anggota B mungkin atau mungkin membuat acara tertentu lagi kuliah tadi juga dibilang ya kalau jadi ketua UKM berkuda tulis juga tuh iya ditulis dulu itu loh jadi masih sweater cantik di musim senior tuh boleh juga gak ditulis makanya boleh juga lah boleh banget gitu tapi jangan salah loh mas maksudnya kayak ada juga yang dan itu kan biasanya maaf ya misalnya kayak ini jadi curhat sedikit tapi kalau misalnya kita nyari talent itu kan juga kalau misalnya mereka sudah terbiasa ngikutin talent apa namanya competition biasanya kan mereka lebih baik juga ya gitu loh potensi ada gitu loh jadi ditulis aja itu yang menggunakan headhunter tadi ya ada juga nanya nih dari TESA 2003 nih dia nanya ada pepatah katanya kalau misalnya berteman sama penjual minyak wangi ketikutan wangi nih nah gimana nih kalau di link in kita harus pilih-pilih teman juga atau enggak nih mas baru enggak oke 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 ya 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 ini pertanyaan klasik yang kayak gini kayak saya berteman sama orang-orang yang keren atau saya bertemannya sama ya orang-orang biasa gitu ya kayak gitu ya sama jobseeker kalau saya selalu menyiapkan gini seimbangkan antara jangka pendek sama jangka panjang memang di satu sisi kalau ada jangka pendek berteman dengan orang-orang yang kita sebut sebagai super connector tadi itu akan membawa manfaat koneksinya tapi jangan sampai itu trade off dengan peer-peer kalian karena mungkin waktu saya juga zamannya sama waktu saya masih jadi jobseeker itu ya memang sih kita sama-sama berteman sebagai sama jobseeker tapi kasih aja 5 tahun itu teman-teman kalian itu udah jadi dewa-dewa semua gitu loh penamping termasuk kamu sendiri gitu ya penampingnya jadi maksudnya adalah pastikan kalian juga nggak lupa daratan sih ketika berteman juga seperti itu tapi memang di LinkedIn ada keterbatasan untuk berteman kayaknya maksimum berapa ya 10 ribu atau banyak tapi banyak kok gitu loh ibaratnya apa namanya tapi syarat saya adalah selalu seimbangkan jangan sampai wah aku ngincara orang-orang yang populer tapi teman-teman sendirinya dilupain gitu sama-sama jobseeker nanti 5 tahun lagi nyesel loh itu bisa-bisa temen yang enggak ketepanan tahu-tahu udah jadi host di liputan 6 waduh udah nggak bisa temennya udah penuh gitu padahal juga suka dapet DM ya link dari teman-teman saya ya ini ada tawaran bagus nih ini ada kegiatan bagus nih gitu jadinya lupakan teman juga ya betul kan growing bareng nih kita semua kan mitik-kari bareng juga tadi kayak kata Mas Aget juga ya kalau misalkan ini kita baik ke orang pasti ada balasannya baik ke kucing rata-kucing itu yang menurutnya kita kena aja rata ada lagi nih nanya nih ratu nah oke Nathaniel halo mas aku udah lamar banyak sekali di LinkedIn tapi kok belum ada panggilan panggilan kira-kira ada salah dimana ya Nah gimana tuh Mas Adia salah sama orang tua mungkin mungkin aku mungkin kalau bicara kayak lamaran mungkin belum diterima sih kalau aku sih selalu merekomendasikan pertama satu apakah lamaran yang diberikan itu memang sudah spesifik gitu terkadang terlalu general yang di apply jadi kayak antara lulusan sama kompetensinya selama bersekolah atau selama bekerja seperti apa tapi di apply sedikit berbeda gitu loh nah itu itu yang pertama dan yang kedua saya selalu katakan kepada rekan-rekan talent untuk mohon tidak berkecil hati ketika misalkan panggilannya belum ada atau belum datang percaya sama saya ketika kita bicara kerjaan itu lebih faktornya ketika ditolak itu bukan bentuk pengakuan bahwa Anda itu tidak baik bukan itu lebih kepada Anda belum cocok dengan posisi yang ditawarkan gitu loh lebih ke jodoh maksudnya lebih ke kayak masalah cocok-cocokan tapi percaya sama saya tidak jangan salah even saya pun sampai dua tahun yang lalu juga saya masih terkadang interview dan saya ditolak juga gitu apa namanya jadi jangan berkecil hati dan terus lanjutkan sih perjuangannya gitu saya juga waktu pertama kali plus graduate saya masih ingat saya kayaknya apply totalnya kayaknya 80-an 80 namaran itu apa-apa aja iya apa-apa dan dan all it takes all it takes is just one yang cukup yang cukup ya all it takes adalah satu pekerjaan untuk menerima ternyata tadi mas ada kan cerita pernah drop CV di puluhan perusahaan waktu itu online kah atau job fair offline kah itu gimana dua-duanya Mas Jemmy karena waktu di jaman saya sih online itu masih ingat gue ya Mas itu empat tahun lalu ada kali ya Mas enggak 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 belum belum familiar belum populer LinkedIn udah populer sih waktu itu cuman job fair itu masih sangat populer gitu maksudnya kayak dan offline ya gitu loh jadi yaitu saya ada kali ngikutin job fair berkali-kali ngelamar ke boot-boot gitu-gitu apa namanya dipanggil tapi ditolak setelah tesnya kayak gitu tapi memang ya memang perjuangan beda jaman beda cara ya untuk online next Mas Adiat nih juga ada pertanyaan dari JJ Oh Farah ya kalau fotonya cantik kayak JJ ini ya Farah Patricia salam kenal Mas Adiat saya Farah seorang fresh graduate saya mau tanya jika saya asalnya udah pernah update LinkedIn tapi saat ini mau aktif apakah rekomen jika update hal-hal lampau nah mungkin dia punya prestasinya udah agak lama nih Mas Balita sehat mungkin atau apa boleh nggak iklan Balita iklan saya tahu juga boleh banget sih ya I mean like sama seperti semua sosial media nggak ada istilahnya telat ya untuk kita mulai aktif gitu apa namanya jadi silahkan dan udah biasa kok apa namanya kalau di LinkedIn juga kadang-kadang sama seperti postnya-postnya di Instagram atau di Twitter atau di Facebook yang sifatnya throwback itu ada late post juga ada atau yang sifatnya mungkin apa namanya mengenang-menang hal-hal yang sudah dilakukan seperti itu jadi kayak sangat-sangat bisa sangat-sangat bisa Oke jadi meskipun itu udah lama tetap aja masukin karena itu prestasi Apalagi kalau ngerelate ya ada lagi nih Ratu kita coba tengok ada Ojan Onican Mas Adiat kalau kasusnya sudah mengalami jeda nganggur lebih dari satu tahun gimana ya apakah itu menjadikan profil buruk di akun LinkedIn saya Mas ah sebetulnya mas banyak sekali orang yang memiliki jeda apalagi kan kemarin lagi pandemi ya pastikan berdampak mungkin sempet ada yang off dulu karena terdampak pandemi gimana nih Mas Adiat Atau mungkin kalau dulunya dia seorang employee gitu ya begitu dia keluar dia wira usaha nah apa juga harus ditulis atau gimana I see kalau umumnya sih kalau untuk profilnya pertama sih saran saya adalah dituliskan saja kayak misalnya bahwa mau ngambil sabatikel lah istilahnya ya apa namanya jadi kayak jedanya yang lebih penting bukan fakta bahwa misalkan selama satu tahun itu misalkan say bahwa anda itu tidak bekerja secara korporat tapi lebih kepada apa yang dilakukan selama satu tahun tersebut gitu apa namanya kayak sangat common ketika seseorang yang mungkin sudah jenuh untuk bekerja secara korporat terus mereka kayak ntar deh aku mau resign dulu terus selama setahun mereka ngambil kuliah ngambil les atau mereka mungkin jagain orang tua it is very common gitu loh jadi yang paling penting adalah dijelaskan mengenai apa yang dilakukan selama setahun tersebut untuk tetap berkembang atau dalam kasus-kasus tertentu tetap secara mentally sehat sih gitu jadi itu sangat common COVID kemarin juga sama banyak sekali rekan-rekan kita yang mungkin terdampak dan kesulitan mencari pekerjaan tapi menurut saya sih tidak akan efek segitunya karena mereka cerita misalnya saya jadinya menghabiskan waktu dengan keluarga saya saya jadinya sempat memikirkan ulang menikah karir saya gitu saya sehingga mengambil las-las berbeda itu saja gitu apa namanya jadi yang paling penting adalah keterbukaan untuk menjelaskan bahwa Anda tetap berkembang iya tentunya juga mungkin headhunter akan paham ya kan pandemi loh bukan masalah Indonesia doang tapi dunia juga menghadapinya Mas Tojan semoga puas dengan jawabannya Mas Hadiat kita masih punya sekitar 724 ribu pertanyaan lagi nih bangun nih pengen nanya nih kita coba tanya ke Mbak Kesambah kita boleh nanya lagi gak sih atau gimana nih aduh sayangnya tapi kalau misalnya gak ditanyain karena banyak banget ya ratusan ribu orang yang bertanya ke Mas Hadiat masih bisa nih bebas ngikutin aja gitu aja iya nah ini Mas Hadiat kayaknya ini ada yang baru gabung kali ya Mas gimana caranya daftar di Mtech Group kata Mas Rizky nah coba nih pernah nanya waduh kalau misalnya Mtech Group silahkan daftar di acara Dream Talent apa namanya Dream Action di Dream Talent apa namanya disitu sudah ada lolongan dan gak cuman SCM tapi semua perusahaan-perusahaan under Mtech itu bisa dilihat apa namanya yang saat ini kita sedang cari talunya baik sobat Mtech yang ingin mencari lolongan kerja bisa di link berikut ini nih yang di bawah nih dreamtalent.id.vcf bisa dikopas atau gampang kan untuk diketik langsung ya dreamtalent.id.vcf gitu betul Mas Hadiat sayang banyak sayang banget nih banyak pertanyaan tapi harus kita tunda nih tapi jangan sedih teman-teman Sobat Mtech karena kita masih memiliki segmen kedua ya betul skabes lunchtime bisa nanya lagi nih bisa cicil pertanyaan tadi atau mungkin nanya soal topik baru nih nanti iya kita ada topik baru juga karena untuk yang sesi kedua nanti akan ada Mas Eko yang menjelaskan soal strategi sosial media nih wudhu ngelengkapin info dari Mas Hadiat ini pasti juga berkesinambungan betul berkesinambungan dengan LinkedIn karena gak cuma LinkedIn aja nih dilihat nih tapi juga sosial media kalian karena pastinya recruiter tuh akan mengecek Instagram kalian Twitter kalian bener gak Mas? bener banget sih apa namanya kalau dari saya mungkin karena HR jadi lebih fokus itu tapi nanti apa namanya di sesi selanjutnya itu udah masternya untuk sosial medianya sih jadi bisa kita tanya-tanya banyak lagi terima kasih banyak Mas Hadiat sudah bergabung kita takut menggaguh waktunya sibuknya nih karena lagi-lagi ada banyak perusahaan di bawah Mas Hadiat yang kelola nih terima kasih Mas Hadiat ya semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Sobat Emtek di rumah dan dimanapun gitu ya sukses Mas Hadiat berkasih selalu ilmunya terima kasih sampai jumpa Mas Hadiat terima kasih Mas Jemi, Mbak Ratu sampai jumpa semuanya